Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini saya ingin sharing firman Tuhan Sesuatu hal yang Tuhan taruh hati dalam sakti saya Dan saya akan ajak kita membuka firman Tuhan Dalam kitab Injil Lukas fasal yang ke-7 Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 Injil Lukas fasal yang ke-7 Ayat yang pertama sampai dengan ke-10 Mari kita buka Alkitab kita Kalau anda membuka Alkitab hari ini Injil Lukas fasal yang ke-7 Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 Oke seberapa yang sudah ketemu katakan Amin? Oke sudah ketemu semuanya Saya akan baca terlebih dahulu ayat yang ganjil Nanti anda semua yang hadir membaca ayat yang genap Kita bersahutan sampai dengan ayat yang ke-10 Demikian bunyi firman Tuhan Setelah Yesus berbicara di depan orang banyak Masuklah ia ke Kapernaum Ketika perwira itu menengah tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua atau wah Yahudi Kepadanya untuk meminta supaya ia datang Dan untuk menyembuhkan hambanya Sebab ia mengasih bangsa kita Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh Setelah Yesus mendengar perkataan itu Ya heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia Ya berkata aku berkata kepadamu iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Sekalipun diantara orang Israel Uji nama Tuhan diberkati setiap orang yang menjadi pelaku firman Tuhan Saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah pernah baca kisah ini Siapa yang sudah pernah baca? Siapa yang belum pernah? Juga pernah mungkin dengar kotbah dari firman Tuhan ini ya Saya tidak tahu Tapi oke saya akan sharingkan apa yang saya dapatkan Ketika saya membaca dan saya merenungkan ayat ini Kisah ini adalah berbicara tentang seorang perwira punya bawahan dan sakit Apa saudara? Sakit? Keras bukan sakit biasa Bukan sakit bisul, bukan sakit gigi, bukan sakit apa lagi ya Sakitnya apa? Keras Lalu dia mencari Yesus Tidak ketemu, dia suruh tua-tua Yahudi untuk ketemu Yesus Dan Anda tahu kisahnya selalu selanjutnya Yang menarik ketika saya baca ayat ini Mata saya tertuju kepada satu ayat Dan ada satu ayat yang kita akan kupas Malah kisah Perikop ini Yang saya akan bagikan maksud saya Di dalam ayat yang ke-9 Dikatakan begini nih Ayat luka 7 ayat yang ke-9 Ayo kita perhatikan baik-baik Demikian firman Tuhan setelah Yesus mendengar perkataan itu Ya heran akan dia Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia Ya berkata, aku berkata kepadamu Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Sekalipun diantara orang Israel Ada kata kunci disana katakan apa? Heran Saudara dengan baik-baik Yesus ngomong sama murid-muridnya Eh Murid-muridku dengar baik-baik Aku heran sama perwira ini Tidak pernah aku jumpai iman Apa? Sebesar Perwira ini Di antara siapa? Di antara siapa? Saya tidak dengar Di antara siapa? Orang Israel Saudara dengar baik-baik Kalau Yesus ngomong sama Begini ketika dia berjumpa dengan Nicodemus Hai murid-muridku aku sungguh heran Lihat Nicodemus Aku sungguh heran Lihat Siapa lagi ya? Yang pernah dia berjumpa dengan Al-Hitwaran Dan orang-orang yang ada disana Para imam disana Aku heran Lihat mereka ini Itu gak usah heran Saudara Betul gak? Tapi Yesus ngomongkan satu kata-kata heran Kepada siapa? Seorang Perwira Perwira di tengah-tengah Perbandingannya dengan siapa? Orang Israel Aku tidak pernah jumpai Iman sebesar ini nih Di antara bangsa Israel Israel Wow Ketika saya baca Ini saya sangat terkejut Dan saya coba untuk menggali dan mendalamkan Saudara Siapa perwira ini? Perwira ini adalah Saya tidak tahu lagi sekali di Amerika Tapi kalau di Indonesia saya tahu Kalau namanya perwira Pangkatnya itu sudah disini Betul ya? Saya tidak tahu kalau di Amerika bagaimana Kalau disini Namanya apa? Prajurit Disini prajurit Balok satu, balok dua, strip miring gitu Gura-gura-gura Prajurit Tapi kalau sudah disini Itu perwira Satu Leta Dua Leta Tiga Kapten Empat Gak ada Ganti sudah Empat, empat, empat Tiga Ya lagi sekali Saya tahu Anda gak ngikutin sekarang Sudah tiga ganti itu kembang satu Mayor Dua Let call Tiga Kolonel Empat Gak ada Ganti lagi Bintang Brickzen Dua Myzen Tiga Legend Empat Ada itu Bintang General Presiden suatu lima Serius Serius Bukan saya gak bohong Kalau ini bener Lima Dia panglima besar Saudara Lihat baik-baik Yesus ngomong kepada Murid-muridnya Aku tidak pernah lihat Iman sebesar ini Seorang perwira Eh Saudara Siapa sih perwira ini Dia masih aktif Dia bilang kok sama Yesus Tuhan Berisabdala saja Seperti aku kepada bawahan Ketika aku perintahkan Dia akan Ikuti Berarti dia masih aktif Dia masih aktif Apa yang kita pelajari Dengar baik-baik Saudara Anda yang datang pagi hari ini Anda berkecimpung dalam marketplace Dalam dunia sekuler Jangan bilang begini Pak mana mungkin Iman saya bisa Hebat-sehebat dia Dia akan pendeta Dia akan nabi Dia akan rasul Saya siapa? Saya layman Saya kaum awam Saya orang biasa Gak bisa lah Saya punya iman sebesar itu Ada amin Syukur Gak ada yang bilang begitu Berarti anda ngerti Anda dan saya Sama di mata Tuhan Dan anda punya Kepesempatan Untuk memiliki iman yang Heran buat Tuhan Jangan suka bikin Dikotomi Di depan Tuhan Tau gak ada dikotomi Jangan suka membeda-bedakan Antara full time And non full Full time Ya Jangan Berbicara soal kerohanian Saya percaya Ini satu gambaran Bahwa ada kesanggupan Seseorang yang Tidak ada Di dalam pekerjaan Tuhan Yang Kesetiap harian Dalam dunia marketplace Dia bisa dianggap Tuhan Itu luar biasa Saudara Kenapa yang menarik Dalam kisah ini Saya ulang lagi Perwira ini Masih aktif Saya ingin berbicara Mengenai soal Kesuksesan Saya tidak tahu Anda punya definisi Kesuksesan itu apa sih Di mata anda Pemahaman anda Apa kesuksesan Di dalam kehidupan Setiap kita Ketika dalam dunia Saya tidak tahu Dan karena waktu Membatasi saya Saya tidak ingin Tanya satu persatu Nanti diskusinya sendiri Tapi Saya pernah tanya Sama orang-orang Di Jakarta Dari kota-kota Ketika saya ngobrol Lagi makan siang Ketika kita ngobrol Di dalam sharing Di dalam komsel Dan selanjutnya Apa sih kata Kesuksesan Itu Apa arti kesuksesan Kalau di Indo Kalau di Jakarta Orang sukses itu Ukurannya begini nih Pak Kalau kita dapat undangan Orang menikah Ketika kita turun Mobil Ke restoran Misalnya hotel Mulia Misalnya Kalau tiba-tiba Ritz Carlton Lalu Four Seasons Yang pokoknya Ngetop hotel-hotel Di Indonesia Ketika kita turun Dari mobil Kita lihat Itu bunga Krans bunga Oh ya Ya Berdiri gitu Tapi Selamat Atas pernikahan Kita lihat Tubuh jatuh Sampai masuk Sampai dimana Pengantin Anda Wah Kita bilang ini Yang pesta Orang sukses Anda setuju gak Nah Kalau gitu Anda sudah ketemu Arti sukses ya Kalau kita Ke rumah Duka Ke rumah Orang meninggal Kita turun Dari mobil Itu kata-kata Turut Berduka cita Sampai dimana Cenasa itu ada Anda pernah lihat Begitu gak Pernah Sering gak Wah Saya percaya Semua orang Mata gini Ini keluarga Sukses Tuh Tuh Bangkir Tuh Konglomerat Ya orang sukses Anda setuju Ada yang gurih-gurih kepala Ada yang melototin saya Yang melotot ngerti gak Maksudnya Seringkali ukurannya kan Kembang Betul gak Seringkali ukurannya Ucapan siapa yang Ngucapin Betul ya Padahal kita Orang bilang begini Ini orang Ini mati Waktu hidup Jahat Minta ampun Pernah gak denger Begitu Wah Dia kaya Kayanya Lu gak tau aja Pernah gak Dengar begitu Jadi ukurannya Bukan kembang Ukurannya Bukan orang Yang ngucapin Siapa Bukan Nah Saya ingin Sampaikan Saya pakai Firman Tuhan aja ya Supaya gak Tersinggung Begitu Kalau saya pakai Ukuran dunia kan Kita bisa berargumentasi Karena ini sifatnya kan Susah Susah untuk Mendefinisikan secara Ukuran Manusia Saya pakai Firman Tuhan aja deh Ada dua ayat Yang saya temukan Orang Kristen itu Sukses di mata Tuhan Seperti apa Nih Kalau mati Kalau orang Kristen Yang sukses Kalau mati Yang jemput Itu siapa Amin Lalu Kalau mati Yang jemput siapa Itu sukses Serius Anda pernah ingat Ada satu kisah Ada orang yang Sangat kaya Hidupnya tiap hari Mewa-mewa Makannya Gak pernah lagi Gak usah ditanya Lalu ada satu Parameter Ada satu orang yang Hidupnya Miskinnya minta ampun Saking miskinnya Gak ada istilah Apalagi kata-kata miskin Kalau di Indonesia itu Dikatakan Dibawa garis batas Kehidupan normal Itu bahasanya Sudah Udah gak tau lagi Kata-katanya apa Saking apa Miskinnya Dibawa garis batas Kehidupan normal Itu orang miskin Yang sangat miskin 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 Itu istilahnya Kalau di Amerika Gak tau istilahnya apa Tetap poor manly Homeless 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 aja baru gak punya rumah Padahal orang yang punya rumah Belum itu miskin Ya baik ya Mungkin oleh Sudah Alkitab mengatakan begini Ada orang yang sangat kaya Tiap hari makannya mewah Hidupannya senang-senang Hedonnya Wah hedonisme Dan lalu ada satu orang yang Miskin Saking miskinnya Mau makan Berbutan dengan anjing Betul gak Ketika makanan Di atas meja orang kaya ini jatuh Si miskin ini lari Aduh cepat-cepat nama anjing Ketika dia menang dulu Dia makan anjing kalah Karena dia udah kenal Dia cuma jelatin boroknya doang Siapa dia Siapa dia Lazarus Orang kaya siapa No name No name Karena kalau ada namanya Gak mau dipakai Pasti Betul gak No No name Anda tuh kisahnya Ketika itu mati Siapa mati duluan Orang kaya Apa Lazarus Lazarus Apa orang kaya Ini kelihatannya Nggak suka baca Ayat firman Tuhan Sudah pernah ketunggu ayatnya Loh Ayo Ayo buka Ayo buka Gak apa-apa ya Pada hari ini kita pulang Jam 1 gak apa-apa ya Oke Gak apa-apa Hah Jam 2 Jam 5 Oke Kita retret disini Sudara Kita family Tinggal ngomong sama pastor aja ya Lukas 16 kita lihat Lukas 16 Ayatnya yang ke 19 Sampai dengan ayatnya yang ke 20 Satu Yuk Lukas Pasal 19 Ayat 19 sampai 21 Satu Kita baca sama-sama Dua Tiga Ada seorang kaya Yang selalu berpakaian jubah ungu Kain halus Dan setiap hari Ia bersukaria dalam Kemewangan Dan ada pula seorang Kemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang telah Yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan Anjing-anjing datang Dan apa Menjilat boroknya Karena kalah cepat Sudara Lalu dikatakan Kemudian matilah Siapa Kemudian matilah Siapa Stop sebentar Orang kaya Sama orang miskin Kalau sekolah sakit Dan mati Mana duluan Halo Orang kaya Sama orang miskin Kalau sakit nih Kalau mati Siapa duluan Kalau yang rohani Tergantung Tuhan Pak Iya Sudah saya tahu Memang itu tergantung Tuhan Tapi kalau realita kehidupan Orang kaya Sama orang miskin Sakit Yang mati duluan siapa Itu Alkitabia Saya kasih tahu Kalau orang miskin Mati duluan Ketimbang orang kaya Jangan mengeluh Jangan menggerutuk Jangan marahin Tuhan Kenapa Inilah saya harus mati duluan Lagi sekali Sering kita ketemu Masalah seperti ini Betul Ada kalah Kematian itu Bukan semata-matakan Waktunya Tuhan Tapi karena Anda punya Biaya Kalau di Amerika Saya gak tahu Islanya apa Kalau di Indo Itu terlalu sering Saya jumpai Dalam pelayanan Saya jumpai Dalam kehidupan Kesarian Orang Orang miskin Itu mati duluan Daripada orang kaya Salah satu faktornya Karena apa Keterbatasan Biaya Oke Saya gak mau bicara Dalam Saya ingin sampaikan begini Dengar baik-baik Kalau Anda sudah lama Mengikut Tuhan Kalau Anda sudah lama Hidup setia Kepada Tuhan Tapi hari ini Anda mengatakan Kenapa saya belum kaya Kenapa saya belum Hidup dalam kemakmuran Seperti janji Tuhan Injil Yohanes Dan semua Anda Hafalin ayat demi ayat Karena itu merupakan Anda pegangan hidup Anda Dengan baik-baik Anda mesti mengerti Kata kunci kesuksesan Di mata Tuhan Orang sukses Di dalam Tuhan Itu kalau mati Yang jemput siapa Amin Lazarus mati Dijemput siapa Baca ayatnya Baca ayatnya Kemudian matilah Ayat yang ke-22 Kemudian matilah Orang miskin itu Lalu dibawa oleh Malaikat-malaikat Kepangkuan Abraham Lalu berikutnya Lalu orang kaya itu Juga mati Dibanggap Lalu dikubur Dan sementara Yang menderita Sengsara di alam Mah Saudara jangan katakan Pak Ini kebetulan aja Ayatnya gak ditulis Eh Dalam firman Tuhan Gak ada yang kebetulan Betul gak Orang miskin Dia catat baik-baik Dia mati Kemudian dibawa Mah Malaikat Dibawa kemana Kebangkuan Abraham Si orang kaya mati Yang jemput siapa Malaikat Tapi malaikat maut Bedanya begitu Anda ingat ketika peristiwa Bangsa Israel keluar Tentang Mesir Tula terakhir Ingin gak Anak sulung akan Dijemput oleh siapa Malaikat maut Saya akan Berhenti sebentar Saya keluar di kontek ini Sebentar di kontek Kota-kota bahasanya Saudara saya percaya Ketika orang Dalam masa-masa Sebelum dia Mengakhirkan hidup Itu malaikat Senantiasa ada Ada Amin Tapi ketika Kita mau mengakhiri hidup ini Ada malaikat khusus Yang diutus Tuhan Untuk jemput kita Maka dikatakan Berbahagia Orang yang mati Di dalam Tuhan Saya kalau cerita Tentang kematian Orang Kristen Yang hidupnya Sesuai dengan Firman Tuhan Sama orang Yang mati Di luar Tuhan Beda Saudara Anda pernah Punya kesesan Saya kalau Memimpin Ibadah Pemhiburan Pemakaman Dan segala macem Kita suka Lihat ya Wajah orang yang Meninggal Ya orang seperti Tidur ya Betul gak Eh Ya orang Meninggalnya kau Senyum Itu patut Digerar Raised in peace Tapi kalau Orang yang Meninggal Karena tidak wajar Mukanya Mengerikan Kadang-kadang Gak simetris Saudara Ya Gak enak Dilihat Orang miskin Ini Dibawa malaikat Saya ingat Papa saya Mama saya Ketika meninggal dunia Papa saya Pernah juga Berkali-kali Ibadah disini Sama mama saya Anda tahu tentunya Saya gak cerita Dari lain-lainnya Kalau cerita Dari lain-lainnya Nanti kan Saya bisa dikatakan Saya Gak mengikuti Secara Urutan Begitu ya Tapi Saya berkali-kali Berjumpa Dengan beberapa Jemaat Yang Saya diundang Untuk mendoakan Dan sampai Kepada mereka Meninggal Ketika Papa saya Mama saya Meninggal dunia Saya ingat sekali Saudara Mama saya Ketika ada Di rumah sakit Karena diabetes Dan kemudian Badannya Gak bisa lagi Terima Obat-obatan Ketika Satu hari Saya datang Dengan Papa saya Yang masih hidup Waktu itu Dengan kakasin Di Jakarta Datang ke rumah sakit Dan Karena Waktu itu Mama saya Dengan dua orang Satu kamar Dan kemudian kamarnya kosong Cuma dia sendiri Ketika saya masuk Lalu dia bangun Dari tidurnya Dia Kami bertiga Langsung Dia bilang begini Kok datangnya rame-rame Loh Kita cuma bertiga Mana rame-rame Terus papa saya bilang Begini Ini udah mulai pikun Dia bilang Karena saya tahu Firman Tuhan Dia bilang begini Dia gak pikun Dia lihat sesuatu Yang kita gak lihat Saya tanya Mam Lihat siapa Itu orang itu Tuh Wadah pada Begabu Jeputi Ngapain Badi disini Kumpulin Suruh Keluar dong Panaskan ruangan ini Dia bilang begini Wah Saya bilang Dia udah melihat Malaikat Tuhan Serius Jangan tegang ya Jangan tegang Ini saya lagi kupas Ini nih Saya ingin sampaikan Bahwa firman Tuhan ini Ya dan amin Anda tahu kemudian Berkali-kali Dia melihat sesuatu Seperti itu Seminggu kemudian Dipanggil Tuhan Orang bilang Kakak saya bilang Ya ini Satu kesaksian yang Boleh katakan Kebetulan lah Gitu ya Waktu papa saya Sakit Kena cancer Anda juga tahu Waktu itu Tiga tahun yang lalu Sempat berobat disini Ketika balik ke Indo Karena dia bilang Dia tidak mau meninggal Di luar kota Mau meninggal di rumah Dan mau meninggal Di rumah saya lagi Milih-milih Mau meninggal Di rumah saya Saya bilang Kenapa Meninggal di rumah sakit Meninggal di mana Dia bilang Kalau mau meninggal Di rumahnya Wahyono katanya Waduh Saya bilang Pak pilih yang Rpengar lain gitu ya Oke lah Nggak apa-apa Dan betul sudah ketika dia sakit Pada hari terakhir Di rumah saya Nah waktu itu Mami Chris Nabi datang ke rumah Saya ingat sekali Dia pakai Tiap petir kita datang Sendirian Dengan kakak saya Nomor dua Masuk Ayo masuk 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 Bapak saya Sambil tiduran Sudah dalam kondisi lemah Masuk Ketika masuk Begitu juga Itu orang Dua orang Ngapain lagi di luar Kenapa nggak suruh masuk Dia bilang Bagaimana Nggak ada orang yang lagi Ini pikun Dia bilang Dia cerita sama saya Saya bilang Dia nak pikun Dia melihat sesuatu Yang kita anda lihat Dia sedang menanti Waktunya Tuhan Satu hari pagi Ketika saya bangun Tampak sengaja Saya melihat Bapak saya Ngomong sendirian Saudara Udah dah Kau mau pergi Pegida Kau mau tunggu Tunggu disini Jangan lama-lama Saya bilang Sama Bapak saya Apa sih yang dia ngomongin Ini orang ini Badung Dia bilang Dia nunjuk Saudara Saya aduh Saya bilang Tuhan Ini seperti Kisah Mama saya Dan betul Nggak lama kemudian Dia dipanggil Tuhan Itu yang menguatkan Saya Saudara Dalam menghadapi keputusan Dengan orang-orang Yang kita kasih Karena kematian Bukanlah akhir Dalam kehidupan Setiap kita Ada amin Saya ingin sampaikan Kunci kesuksesan nih Bukan ngomong orang mati Ngomong kesuksesan Kalau kita menjadi orang Kisah yang sukses Jangan lihat ukuran Materi Jadi kalau anda tinggal Di Amerika nih Jauh-jauh dari Indonesia Kesini Ada satu expect Yang tinggi High expectation Saudara ketika Belum sampai teralisasi Jangan kecewa Jangan sedih Jangan patah semangat Untuk hidup beriman Di mata Tuhan Karena kesuksesan anda Bukan ukurannya Materi di mata Tuhan Ada amin Dan anda dan saya Belum berakhir Yang penting Ketika nanti Ketika kita mau hidup ini Yang jemput siapa Ada amin Ingat nggak Stefanus Ketika mati dirajam Ingat saudara Halo Kisah para rasul Asal 7-8 Ketika dia dirajam Saulus ada disana Saudara Dia yang memerintahkan Rajam dia dengan batu Sampai mati Bukan sampai bengkak Bukan sampai dia luka Tapi sampai apa? Mati Anda pernah tahu nggak Orang Kalau orang itu dirajam batu Bagaimana posisi berdirinya? Pernah tahu nggak? Kalau saudara Kalau anda lihat Kisah Orang yang mati Di racam batu Ini bukan berdiri Kemudian disambitin Dari luar Begini Nggak mati-mati Saudara Bisa ngeles kiri kanan Ngumpet di kolong Gimana? Nggak Dia harus digali Digali Ukuran Sampai setinggi Misalnya kalau saya 1 meter 80 Bikin 2 meter Atau 1 meter 90 Pondekata harus Melebih kepala saya Lalu digali Ukuran 1x1 Atau 1,5x1,5 Lalu orang dari atas Ambil batu Disambit Saudara Dia bisa ngeles Kiri Kanan Kiri Kanan Tapi dirajam terus Dirajam terus Dirajam terus Akhirnya apa? Terkubur dengan batu Saat dia nggak ada Juga bergerak Dia bisa bergerak Dan akhirnya batu Menutupi dia Dan firman Tuhan berkata Stefanus ketika dirajam Dia memandang kelam Dia jumpai Dia jumpai sana Dia jumpai sana Yesus disana Dia senyum Wah Bagus sekali ya Bisa itu ya Lagi sekali Soal-soal Tuhan Kesuksesan Kita bukan ukuran Di dunia ini Tapi melihat Bagaimana kehidupan Kita selalu Kedua Kalau kita Diberkati Tuhan Di dunia ini Dengan segala Fasilitas yang ada Dengan segala Materi yang kita miliki Sonara dengan Jangan baik-baik Itu bisa terjadi Tetapi Jangan berhenti disana Contoh Kitab Daniel Daniel ketika Diberkati Tuhan Dengan posisi jabatan Saya percaya Fasilitas yang banyak Dan juga kehidupan Tidak kurang-kurang Dengan segala Materi yang ada Di bagian kehidupan dia Karena dia merupakan Orang kedua Bersama dengan Dua temannya Untuk membantu Raja Darius Dikatakan Memfirman Tuhan Ketika dia dipilih oleh Raja Darius Untuk Memerintah bersama Dengan Raja Darius Diberikan percayaan Untuk memerintah Bersama dengan Raja Darius Dikatakan Memfirman Tuhan Ketika dia mengalami Puncak promosi Dalam jabatan Dalam profesi kehidupannya Alkitab mengatakan Daniel menjadi Contoh teladan Bagi Raja Darius Sehingga Raja Darius Mengatakan begini Hai rakyatku Dengar baik-baik Mulai hari ini Mulai hari ini Kalian harus Percaya dan hidup Takut Kepada Tuhannya Daniel Uh Orang susah begitu Jadi ketika Punya Kesempatan Untuk Hidup dalam Posisi pekerjaan Dan segala macam Anda bisa Membawa orang-orang Percaya kepada Tuhan Memuji dan muliakan Ada amin Ayat ini dalam Daniel 6 Supaya kasih Saya kasih ayat Karena tadi kan Saya kasih Orang-orang yang Mati karena Dijemput Malaikat Daniel fasal yang ke-6 Mari kita buka Alkitab kita Daniel fasal yang ke-6 Ayatnya yang ke Ayatnya yang ke-27 Cepat saja Ayat yang ke-27 26-27 Demikian firman Tuhan Kemudian Raja Darius Daniel 6 Pasal 26 Sampai 27 Kemudian Raja Darius Mengirim surat kepada Orang-orang segala bangsa Suku bangsa Dan apa Bahasa Yang mendiami seluruh bumi Bunyi begini Bertambah-tambahlah Kiranya kesejahteraanmu Ini dekat pendahuluannya Lalu dikata begini Bersama ini Apa saudara Ku berikan perintah Bahwa di seluruh kerajaan Yang ku kuasai Orang harus apa Takut dan gentar Kepada alanya siapa Kepada alanya Daniel Sebab Dialah ala yang hidup Yang kekal Untuk selama-lamanya Pemerintahnya Tidak akan Binasa Dan kekuasanya Tidak akan Berakhir Kalau kita Tidak belum Mengalami Berkat Tuhan Secara Apa yang Dijanjikan Tuhan Dalam firman Tuhan Jangan kita Jangan kita Bermalas-malesan Jangan kita Lemah Karena Kesuksesan Kita semata-mata Bukan ukuran materi Tapi ketika Kita mengakhiri hidup ini Kita bisa Berjumpa dengan Tuhan Dan Malaikat Tuhan Menjemput kita Lalu kalau kita Diberikan kesempatan Untuk memikmati Berkat dan posisi Dan fasilitas Dalam dunia ini Dengar baik-baik Jadikan hidup Anda Supaya orang-orang Percaya Dan menyembah Tuhan kita Ada amin Ini Kesuksesan Ukurannya Dalam al Alkitab Oke Saya kembali aja Kembali ke dalam kitab Inci Lukas Kita kembali lagi Nah Saudara-saudara dalam Tuhan Inci Lukas Yang kita baca tadi Fasal yang ketujuh Mengatakan begini Dikatakan bahwa Yesus sungguh heran Akan Akan Perwira ini Kata-kata heran Saya cari Saudara dalam alkitab Dalam Khususus dalam perjanjian baru Hanya ada dua Dua ayat Yang Yesus Mengungkapkan Tentang keheranan Yang pertama Heran positif Yang kedua Heran Negatif Saya ulangi lagi nih ya Keheranan itu Kita harus perhatikan Baik-baik Kalau kita melihat Tuhan melakukan Musizat Melakukan segala sesuatu Rasanya keheranan itu Tidak menjadi Satu hal yang Besar sekali Kenapa? Karena itu Tuhan Karena Tuhan Sang-sanggup melakukan Segala perkara Kita mungkin heran Tapi berbeda sekali Ketika manusia Bisa membuat Tuhan Heran Makanya keluar perkataan Dari Yesus Aku sungguh heran Sama dia nih Ini positif Ada yang negatif Yang negatif yang dimana? Injil Markus Mari kita lihat Buka Markus 6 Ayat yang ke-6 Berkata begini Injil Markus Fasal yang ke-6 Ayat yang ke-5 Supaya jelas Markus 6 Ayat 5 Dan 6 Mari kita baca sama-sama Markus Fasalnya yang ke-6 Ayat 5 Dan 6 Kalau sudah ketemu Ayo Kita baca dengan suara yang keras Dua Tiga Ia Tidak dapat Mengadakan Satu Mujizat pun disitu Kecuali Menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan Tangannya Atas mereka Ia Merasa apa? Heran Atas Ketidakpercayaan mereka Nah Soalnya dalam Tuhan Ada kepercayaan Ada keheranan yang positif Buat Tuhan Ada keheranan yang Negatif Saya berharap Tuhan pada pagi hari ini Heran Lihat saudara dan saya Hal yang po Positif Ada amin Apa masih ada yang negatif Di mata Tuhan? Hah? Ada yang positif Negatif Saudara Po Positif Semuanya dalam ruangan ini Po Positif Kecuali yang di Luar sana Yang di luar sana Banyak Tapi yang di luar Ada juga masuk ke dalam Sudah masalahnya sekarang Jadi Untuk mengontrolnya Untuk mengertinya Mari kita sedikit Baik-baik Saudara Bicara soal keheranan Kita memang seringkali Mengungkapkan itu ya Aduh heran Lihat orang ini nih Heran banget Betul gak? Tuhan kita juga Kalau bisa ngomong Begitu loh saudara Kalau dia bisa berbicara Langsung kepada kita Saat sekarang ini Kita bisa dengar nih Tuhan sama kita Herannya heran positif Negatif Iya gak? Dia bisa heran positif Atau negatif Ada yang bilang begini Manusia itu memang Bikin Tuhan heran Luar biasa Cuma negatif Maksudnya gimana? Ini dia bilang Ini bicara soal waktu hidup Anda mungkin sudah pernah tahu Ada yang pernah coba-coba Hitung kehidupan manusia Di dunia ini Di dunia ini kan Penuduk dunia ada berapa sih? Ada kurang lebih 7 miliar sekarang Kurang lebih 7 miliar 6,7 sekian Kita bulatkan saja Itu kalau itu sensusnya Tahun 2011 Kalau kita bulan 12 Sudah mau akhir tahun ini Asumsinya 7 miliaran Begitu ya Saudara Dari 7 miliar orang ini Dia ada kan survei Dia ada kan survei Dari Beberapa sampling diambil Untuk ketika manusia hidup Dalam usia 50 tahun Atau 70 tahun Dilakukan satu survei Apa aktivitas dia Ketika dalam dunia Sama masa hidup ini Anda pernah dengar enggak? Kalau Ada manusia hidup 70 tahun Atau 50 tahun Disurvey Selama dia hidup Ranking Apa-apa yang dikerjakan Anda tahu Kita ambil 70 tahun Ketika orang 70 tahun hidup Mati Ditulis oleh Nomor 1 Ranking pertama Selama dia hidup di dunia Kegiatan apa Yang paling banyak Menyita hidupnya Selama 70 tahun Ada yang tahu enggak? Apa saudara? Apa? Tidur Berapa persen? 32 persen Jadi Selama 20 tahun sekian Dia menghabiskan Waktunya untuk apa? Tidur Pak Saya tidur cuma 2 jam pak Saya enggak bicara Pribadi Saya bicara secara C General Bayi lahir Ketika ke dunia Tidurnya berapa jam? 22 jam Melek cuma nangis Sama minum susu Itu aja Selebihnya Dia tidur Terus Sampai beberapa bulannya Gitu enggak? Udah mulai Mulai besar sedikit Kita hidup berapa jam? 8 jam Rata-rata ya Tuhan kasih 24 jam 8 jam Untuk Tidur Kita lagi bicara secara general Enggak bicara secara spesifik Secara umum Yang nomor 2 Kegiatan nomor 2 Yang dilakukan manusia apa? Apa saudara? Bekerja Bekerja waktunya Itu sekitar 12 persenan Yang ketiga Tahu enggak apa saudara? Santai 4 jam 8 jam tidur 8 jam Kerja 4 jam Santai Santai Lalu sisanya apa? Hah? Gossip Masuk disantai Gossip Masuk disantai Sambil santai Ngopi gitu Ngosipin orang Masuk disitu Masuk disantai Sisanya Waktu Untuk Beribadi Soalnya bayangkan 8 8 4 22 Sisanya 2 Itu pun pakai ngantuk lagi Itu pun pakai bolos lagi Itu pun pakai lagi lempeng Amat lagi miring Kalau lagi lempeng datang Kalau lagi miring Enggak datang Saudara Saya kasih tau nih Kalau jempat lagi lempeng Dia datang Kalau lagi miring Dia enggak datang Maksud gini Enggak ke gereja Gitu miring Iya enggak Kalau lagi lempeng Makanya jadi orang krisan Harus yang lem Adamin Jangan bilang begini Terpulang Lu enggak datang ya Lagi miring Jangan begini Sakit hati Jangan Jangan Mereka lagi ada masalah Mungkin sakit Ada sama positif thinking Cuman dikatakan begini Heran kan Manusia punya waktu Untuk yang namanya kekekalan Sangat limit sekali Dikit sekali Tapi yang namanya untuk Sehidupan sementara itu Berani jorjoran Berani melakukan sesuatu yang Orang bilang Sampai soul out Habis-habisan begitu Tapi kenapa sesuatu Untuk dalam kekekalan Seringkali kita sering berdebat Berargumentasi Padahal kita tahu Itu ada efek keke Kekalan Ini kan bikin Tuhan heran Ya ba ya Jangan kata Tuhan Kita aja heran Heran Gue liat dulu Kalau untuk hal segi gitu Berani Berani Sampai ngamikiran lagi Tapi ketika Anda sudah tahu Ini sesuatu untuk kekekalan Enggak susah Yang gampang nih Yang gampang nih Yang gampang nih Gak usah nganggungin yang pala ya Gak usah nganggungin yang pala Gak usah diam-diam aja Doa pagi Doa pagi Gampang apa susah Susah apa gampang Gue gak usah jawab Gak usah jawab Gak usah jawab Jangan mempermalukan diri Sudara Udah tenang aja Tenang-tenang aja Saya hanya kasih tau Sesuatu kekekalan Susah banget Susah Susah Iya kan Ntar lah Ntar lagi Ntar lagi Ini dulu Ini dulu Kedua Baca firman Coba Gampang apa susah Gak usah Gak usah nganggungin kepala Gak usah nganggungin kepala Jawab dalam hati aja Susah gak mampang Padahal tahu Ini janji Tuhan Padahal tahu Ini adalah pelita dalam hidup kita Kita seringkali berargumentasi Untuk terlupanya Oke Saya ambil lagi ya Tampilin sendiri ya Anda bisa Apa namanya renungkan sendiri Saya Ya saudara Nah Yang menarik adalah Tuhan Memberikan Contoh kepada Perwira ini Nah bagi hari ini Saya ingin ajak kita Untuk melihat Ayo apa sih yang membuat Tuhan heran Kepada perwira ini Ya Ayo kita Buka pelan-pelan Dalam injil lukas tadi Kita ambil contoh ini aja ya Tentunya ada sifat-sifat Yang nyampak Dalam kehidupan Orang Atau perwira ini Yang pertama Dibilang begini Disitu Ada seorang perwira Yang mempunyai seorang hamba Yang sangat dihargainya Hamba itu sedang sakit keras Dan hampir mati Kemudian Perwira itu Mendengar tentang Yesus Yang menyuruh Beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya Untuk meminta Supaya datang Dan menyembuhkan hambanya Perhatikan saudara Hal-hal apa yang membuat Tuhan heran Kepada periuda ini Ya Kehidupan apa yang membuat Tuhan heran Yang pertama Dikatakan bahwa Perwira ini Punya hati Belas kasihan Punya hatinya Punya belas kasihan Yang luar biasa Punya belas kasihan Kepada hambanya Kepada bawahannya Yang ukuran kita Berkatakan begini Seringkali kita bisa Mengabaikan sesuatu orang Memang sudah harusnya begitu Harusnya begini Sehingga kita tidak punya Muncul rasa belas kasihan Tapi berwira indah Dia punya belas kasihan Kepada bawahannya Saya bicara Kepada dalam kasih Tuhan Mohon maaf Kalau saya ada Menyampaikan beberapa Contoh yang bukan Tidak pas dengan Anda Maksud saya dengan Kondisi dia Di Amerika ini Atau kalau pas Saya tidak Ada maksud Tendisi apa-apa Ini hanya contoh saja Saudara Ketika saya berangkat Kesini Minggu lalu Di Jakarta Di Indonesia Lagi rame demo nih Demonya besar-besaran Bukan demo masak Bukan demo kecantikan Demo yang namanya Kepada pemerintah Apa itu? Demo buruh Buruh dimana-mana Ada yang ikutin gak? Gumi lalu bilang Enggak Iya saya tau Ada yang disini Nggak ngikutin Di Amerika Eh di Amerika Di Indonesia Itu satu bulan ini Sangat kencang sekali Demo buruh Sampai jalan tol Ditutup Macetnya Wah itu Ampe berbelasan kilometer Tol ditutup Mereka Tiduran di jalan tol Begitu Polisi gak bisa apa-apa Karena buruh turun Tanggerang Bekasi Itu kan Dari-dari industri Pabrik Dan pergudangan Semuanya turun Semuanya demo Apa yang mereka tuntut? Mereka tuntut Keadilan Dari pemerintah Kenapa? Karena mereka sekarang Bekerja dengan sistem kontrak Ada outsourcing Outsourcing Jadi anda tau ya Ada satu company Yang mengelola seluruh kegiatan Misal housekeeping Bagian cleaning service Ada bagian mesin Ada bagian Mechanical engineering Dan seterusnya Sekarang di Indonesia itu Sistem-sistem outsourcing Dan kontrak Security Dan seterusnya Yang menarik adalah Begini Mereka dikontrak Satu tahun Kampusun Menkerja Yang kedua Gajinya dibawa UMR Upah minimum regional Di Indonesia ada dua Udah UMR Ada UMP Upah minimum Provinsi Saya gak tau disini Saya tinggal department Seringkali Kalau saya naik lift Ada lagi Ada cleaning service Melap-melap Lift itu Saya tanya Udah lama kerja disini Belum pak Baru dua bulan Kamu kerja full time Atau part time Oh kita sisim kontrak pak Terus saya tanya Kontraknya berlama Setahun sekali Setahun pak Kalau bagus diperpanjang Kalau anda kita berhenti Saya tanya Gaji yu berapa gaji yu Anda tau gajinya berapa Kira-kira aja deh Sebutnya sembarangan Saya mau dengar suara Berapa gaji dia nih Satu hari Berapa Berapa 10 ribu Gak doang kecilan 10 ribu Berapa 50 ribu Berapa 100 ribu Gajinya 25 ribu Ngelap-ngelap Ngelap begini 25 ribu Ngelap pusing Naik Turun Naik Turun Lagi 25 ribu Itu gaji Itu saya tanya Kerjanya berapa lama Sebulan 25 hari 25 kali 25 ribu Berapa 625 ribu Sebulan 625 ribu Anda makan Satu hari Abis Ya Anda makan disini Satu hari Bisa 100 dolar 150 dolar Buat dia 20 Saya dengar dia 25 ribu Kalau sakit gimana Kalau sakit gak masuk Dipotong pak Hah Dipotong Terus dikasih opat-opatan Gak Boro-boro pak Gak dipecat Gak bagus dia bilang Yang ketiga Kalau kamu THA Apa Akhir tahun Dapat gak bonus Aduh pak Kita sakit gak dipotong Ada syukur Aduh Saya bilang Pantes ya Pada Pada apa Setting security Pert Pagi pak Pagi pak Pagi pak Karena sudah Pak Udah lama aja ini Udah lah 10 bulan Kan Kalau security gitu Siap 10 bulan pak Saya bukan komandan Saya pernah sehat Pak Gu Yuban Saya mau tanya Yuk kerja Sebulan dikaji berapa Siap Eh jangan pakai siap Siap Berapa saya bilang Satu juta Hah Satu juta Saya tanya komandannya Berapa Satu koma dua juta Pantes pada demo Karena bayangin Dibagi sekian Jadi itu mereka demo Karena menurut ke A Ke B Suatu hari Ketika saya pelayanan Di salah satu bank Saya duduk dengan teman saya Direktur bank disana Ketika saya mau masuk Ruangan ini dia Itu ruangnya banyak Karyawan kerja Saya tanya sama dia Wah Staff kamu banyak Enggak Ini kalian kontrakan Hah Karyawan kontrakan Duduk ngobrol sama dia Gimana saya ceritain Diciptain semuanya Akhirnya saya tahu Memang sistem perburuan Indonesia itu Mohon maaf ya Ini Anda juga patut berdoa Untuk dengar bangsa kita Tentunya Sangat Sangat Menyedihkan Sangat Menyedihkan Karena sekarang Era demokrasi Era reformasi Mereka demo Tuntut Kading Saya berbicara Terima kasih Tuhan Kalau Anda punya Setah bawahan Anda Jangan Perlakukan dia Semena-mena Amin Karena dia juga Adalah jiwa Di mata Tuhan Punya belas Kasihnya Saya bersyukur Dengan teman Saya bilang begini Ya karena Saya sudah kenal Tuhan Saya bilang Saya kalau lihat 6 bulan 7 bulan Bagus Saya hire dia Full time Tapi Saya gak bisa ajak dia disini Saya bilang Mau gak diberan sana Saya kirim surat Memo ke sana Saya kasih tahu Referensi anda disana ya Untuk full time Dengan disini Karena disini Saya harus berlapis-lapis Kalau disana Saya punya teman Dia pindahin Jadi full time Tentunya Fasilitas lebih baik So itu kondisi Yang terjadi sekarang Manusia sekarang Lagi gak punya Belas kasih Kalau punya Belas kasih Milih-milih Milih Di endo Disini gak Di endo Itu kalau mau Belas kasih Milih orang Nah yang ini Boleh nih Yang ini iman Gue gak kenal Bentar dulu deh Yang ini dulu Nah yang ini nih Suka bantu saya nih Ini Saudara saya dalam Tuhan Sudah saatnya Sebagai anak Tuhan Jangan begitu Kalau anda dan saya Mau dipandang heran Nama Tuhan Contoh Periharaan Adamin Punya belas kah Kasian Saudara ketika kita Punya belas kasihan Kepada orang Kita itu sedang Mengutangi Tuhan Amin Kita suka Sedang mengutangi Apa Tuhan Amsal Mari kita baca Amsal Fasal yang ke Sembilan belas Ayo kita lihat Sama-sama Amsal Fasal yang ke Sembilan belas Ayo kita baca Sama-sama Amsal Sembilan belas Tujuh belas Demikian bunyi Firman Tuhan Siapa Menaruh Belas kasihan Kepada orang Yang Lemah Memutangi Tuhan Yang akan Membalas apa Perbu Buatannya Jadi Jelas Sembilan Tuhan Ketika kita Menaruh belas Kasian Kepada Sembilan Tuhan Tentunya Kita dengan Supremar Janji Firman Tuhan Kita ini Sedang Memutangi Tuhan Punya saldo Khusus Dengan Tuhan Ya Ini janji Firman Tuhan Dalam Injil Lukas Yang Sebagai Perwira Dan juga Dalam Kitab Amsal Oke Saya tidak Akan Banyak Dengan Ayat Ini Karena Kalau Anda Baca Dalam Injil Lukas Yang Lain Kalau Kita Melakukan Sesuatu Memberikan Air Minum Saja Tetes Air Minum Kepada Orang Yang Sedang Kehausan Itu Ada Cetat Pahalanya Di Sorga Nah Sekarang Dalam Tuhan Yang Kemudian Kita Lihat Yang Menarik Adalah Bagaimana Perwira Ini Dianggap Sebagai Orang Yang Heran Dimana Tuhan Dikatakan Begini Ayat Yang Berikutnya Ayat Yang Berikutnya Ayat Yang Luka Sosial 7 Maka Dikatakan Yang Menyuruh Beberapa Orang Tua Yahudi Meminta Kepada Yesus Datang Untung Apa Menyembuhkan Hambanya Dia Percaya Penuh Dengan Namanya Yesus Yang Sanggup Menyembuhkan Hambanya Yang Sangat Sakit Dan Sakitnya Sangat Keras Sekali Dia Percaya Penuh Ketika Saya Baca Ayat Ini Saya Perkir Gini Perwira Ini Punya Koleha Yang Tidak Sedikit Saya Percaya Dia Sebagai Perwira Yang Terpandang Pada Itu Banyak Orang Yang Bisa Dihubungi Dan Dia Minta Tolong Untuk Menyembuhkan Hambanya Tetapi Firmat Mengatakan Dia Mencari Tua Tua Yahudi Untuk Meminta Pertolongan Yesus Untuk Menyembuhkan Dia Saud Tuhan Ayo Kita Hidup Dalam Era Canggih Teknologi Canggih Tapi Jangan Sampai Menggeser Bahwa Mujizat Dan Semuhan Sudah Tentai Tuhan Ada Amin Kita Tetap Bersandar Bahwa Yesus Sebagai Penyembuh Kita Kan Ada Pujian Engkau Allah Penyembuh Ku Engkau Allah Tabib Ku Kau Berfirman Aku Disembuhkan Engkau Allah Tabib Saudara Saya Dalam Tuhan Maksudnya Begini Kalau Ada Penyakit Penyakit Datangnya Dari Empat Hal Betul Ya Anda Sudah Belajar Saya Dapatkan Kupas Terlebih Ke Sana Kita Mesti Mengerti Dari Empat Hal Ini Mana Maunya Tuhan Orang Tua Yahudi Ini Datang Kepada Yesus Dia Meminta Yesus Untuk Menolong Orang Yang Sakit Perwira Ini Sangat Kuat Sekali Iman Yang Kepada Yesus Sebagai Penyembuh Dia Berseru Seperti Itu Saudara Saya Berharap Kita Juga Belajar Begitu Ya Jujur Keringkali Kita Di Kota Sama Orang Desa Imannya Beda Jauh Betul Engkau Kalau Di Jakarta Ingatnya Apa Sana Flu Gitu Sebenarnya Eh ada Obatnya Ada Asik Prokol Gitu Ya Paling cepat Tapi kalau orang desa Susah Sampai demam Mengkikil Gini Dia Hanya Pake Lutut Dia Doan Dengan Mata Kepala Saya Sendir Lihat Saya Pernah Pelayanan Di Daerah Kalimantan Tengah Desa Butok Itu Kurang Lebih 8 Sampai 10 Jam Dari Banjar Masih Mau Masuk Ke Desanya Itu Tunggu Truk Truk Trongton Yang Angkut Kayu Gelondong Tunggu Itu Itu Frekuensi Lebih Banyak Ketimpang Angkut Angkut Satu Kali Sehari Pagi Berangkat Dari Desa Kota Sore Dari Kota Kedesa Gitu Haripin Ketika Saya Turun Di Sana Saya Disambut Dengan Orang Di Sana Lalu Saya Tanya Pak Ini Kalau Mau Kekota Gimana Caranya Ya Itu Pagi Pak Kita Tunggu Jam 7 Jam 8 Ntar Soleh Lagi Tanya Jam Berapa Pulang Pak Ikut Ya Balik Lagi Kalau Enggak Naik Apa Yang Dikejakan Ini Pak Sama Ini Udah Nyembahan Tuhan Sampai Ada Kejaiban Kemujizat Tuhan Waduh Saya Belang Makanya Saya Gak Beri Kotbah Tentang Mujizat Di Tengah Tengah Mereka Dia Lebih Pengalaman Dari Saya Ya Jangan 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 Saya Jangan Saya Lebih Lebih Tau Dari Saya Serius Jadi Kalau Kepelian Ke Desa Dia Lebih Hebat Dari Kita Bener Kita Kadang Ngajarin Orang Yang Sudah Pengalaman Dia Canggih Serius Iman Canggih Sampai Dibilang Pernah Anak Saya Demam Gemeteran Saking Panas Tinggi Sampai Ibu Isis Saya Sudah Manis Saya Berlutut Dan Saya Ambil Minyak Apa Adanya Saya Saya Apa Saya Tuangkan Pada Naks Saya Berseru Tuhan Tuhan Ferman Berkata Oleskan Minyak Kepada Yang Sakit Saya Oleskan Tuhan Kini Saatnya Engkau Berbicara Berkerja Tuhan Ilang Sembuhnya Ilang Sembuhnya Sembuh Saudara Saudara Perwira Ini Luar biasa Yang pertama Dia punya Beras Kasih Yang kedua Dia punya Iman Yang tidak Sembarangan Tentang Siapa itu Yesus Saudara Marit Punya Pengenalan Yang Lebih Baik Dari hari Ke hari Tentang Siapa itu Yesus Dia bukan Saja Memberkati Kita Sesuatu Menteri Dia bukan Saja Penolong Kita Ketika Kita Susah Tapi Sepanjang Masa Dia adalah Sahabat Kita Yang Setinya Yang ketiga Saudara Apa yang Membuat Tuhan Heran Kepada Perwira Ini Yang berikutnya Ayatnya yang Berapa Ayatnya yang Kelima Ayat yang Keempat Ketika Perluan Menengah Tentang Yesus Ia menyuruh Berwantai Yehudi Kepada Untuk meminta Supaya datang Dan menyembuhan Hambanya Mereka datang Kepada Yesus Dan Sangat Mereka Minta tolong Katanya Ia layak Engkau Tolong Ayat yang Kelima Sama-sama Sebab Ia Mengasih Bangsa Kita Dan Dialah Yang menanggung Pembangunan Rumah Ibadat Kami Ketika Ayatnya berkata Tentang Ayat yang Kelima Sebab Ia Mengasih Bangsa Kita Oh Saudara Sekarang Saya baru Sadar Bahwa Perwira Ini bukan Orang Yahudi Perwira Ini adalah Orang Di luar Yahudi Karena Tua-tua Yahudi Berkata Begini Dia Mengasih Bangsa Bangsa Siapa Kita Dengan Perkataan Lain Eh Tuhan Yesus Kau layak Menolong Dia Karena Dia Ini Bukan Orang Yahudi Tetapi Punya Perhatian Dengan Bangsa Yahudi Beda Tuh Anda Ingat Ketika Yesus Bertemu Dengan Perempuan Samaria Benar Ketika Yesus Minta Tolong Air Minum Perempuan Samaria Kasih Air Minum Enggak Enggak Dia Mereka Engkau Kan Orang Yahudi Kenapa Mesti Minta Air Minum Kepada Orang Samaria Sudah Perbedaan Ras Itu Masih Kental Zaman Itu Orang Yahudi Itu Orang Terpandang Pada Zaman Itu Jadi Ketika Tua-tua Yahudi Memang Begitu Saya Belajar Lalu Jangan Begini Dia Bukan Hanya Mengasih Bangsa Kita Tapi Dia Juga Membangun Rumah Ibadat Kita Dengan Perkataan Lain Perwira Ini Dia Punya Hati Untuk Bangsa Bangsa Lain Dia Punya Belas Kasian Bukan Hanya Kepada Hambanya Tapi Juga Memperhatikan Jiwa-jiwa Yang Di Luar Sanya Ini Perwira Bangkanya Semua Heran Buat Yesus Soalnya Tuhan Dia Dikatakan Dia Orang Yang Memperhatikan Orang-orang Yahudi Poinnya Yang Saya Pelajar Disini Ini Berbicara Tentang Bagaimana Mengasih Jiwa-jiwa Bukan Hanya Dalam Kita Punya Kita Punya Bangsa Tapi Bangsa Lain Yang Di Luar Sana Oke Saya Tidak Tahu Di Tempat Gereja Ini Wapun Gereja-Gereja Yang Ada di Amerika Tapi Setahu Saya Mereka Juga Punya Hati Misi Amin Saya Percaya Gereja Ana Juga Punya Hati Misi Cuma Maksudnya Adalah Saudara Sebagai Pribadi Yang Sudah Tuhan Tolong Belajar Saudara Untuk Mendoakan Dan Memberkati Orang-orang Yang Jauh Dari Komunitas Kita Ada Amin Setikit sharing Bukan Itu Maksud Apa-apa Saya Minta Waktu 10 Menit lagi Pak Sudah Masih Mau dengar Sudah Tahun Ini Fokus Gereja Dimana Saya Melayani Ketika Desember Saya Berdoa Tiba-tiba Tuhan Kasih Saya Ayat Ke Heskill Lalu Karena setiap tahun Saya ada Memberikan Fokus Gereja Tahun ini adalah Blessed And Be a Blessing Bahasa Inggris Dikit-dikit Bapak ya Orang Jakarta Blessed And Be Blessed Diberkati Dan Menjadi Berkati Saya Terbiasa Dengan Kalimat Lebih baik Memberi Daripada Memberkati Kita akan Diberkati Itu kan sudah Terbiasanya Betul Kayak Penjaga Kipar Orang Kristen Kebobolan Boa Marah Orang Lu gimana Kejaga Tenang Lebih Memberi Daripada Menerima Beri Maksud Kebobolan Terus Bukan Itu Kemudian Saya Sharingkan Kepada Jemaat Tuhan Ini Tuhan Taruh Untuk Gereja Kita Kita Diberkati Tuhan Dan Menjadi Berkat Saya Belang Tuhan Kalau Begini Tuhan Tuhan Itu Yang Tuhan Tuhan Lalu Saudara Yuk Kita Belajar Siapa Yang Mau Diberkati Tuhan Dengan Luar Berlimpah Besok Kalau Berkat Angkat Tangan 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 Siapa Yang Menderita Tangan 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 Kedua 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 Kebosan Keuangan Yaitu Apa Anda Harus Berani Untuk Belajar Memberkati Orang Lain Bukan Diri Sendiri Ya Yang ketiga Bawa Buah Sulung Bulan Pertama Januari Ke rumah Tuhan Nah Yang Kayak Begini Mereka Kritis Anda Ngerti Nggak Buah Sulung Pernah Dengar First Fruit Setiap Tahun Alkitab Mengatakan Bangsa Israel Suka Bawa Buah Sulung Saya Ada Jemaat Yuk Anda Belan Januari Ini Bawa Sulung Ke rumah Tuhan Ada Yang Kritis Nanya Apa Penghasilan Anda Awal Tahun Waduh Dia bilang Pak Pendeta Macem-macem Saya Semacam Kita Bawa Buah Sulung Ada Yang Kritis Tanya Pak Yang Sebulan Apa Mingguan Apa Harian Apa Jeman Kan Hanya Begitu Kok Soal Memberima Kritis Banget Nanya Bulanan Mingguan Harian Apa Jeman Jawabnya Kan Susah Betul Enggak Kalau Saya Belang Bulanan Wah Pendetanya Banyak Amat Begitu Tuhan Kok Banyak Amat Saya Belang Begini Kamu Mau Dibalas Berkat Tuhan Yang Mana Bulanan Mingguan Harian Jeman Nah Itu Itu Kalau Mau Berkat Tuhan Bulanan Ya Bawa Bulanan Mingguan Mingguan Akhirnya Puji Tuhan Mereka Bajar Tahan Anak Anak Saya Saya Belajar Itu Semua Persembahan Saya Bulan Saya Berikan Anak Anak Saya Dapat Uang Saku Ini Bawa Ke Gereja Itu Buah Sulung Iya Bawa Jadi Mereka Belajar Tahan Bawa Semuanya Bawa Saya Doain Tuhan Berkati Sebuah Sulung Ini Sudah Bukan Mancing Tuhan Jangan salah Kalau memberi Jangan Mancing Tuhan Nanti Sudah Kecewaan Sama Tuhan Tapi Kita Belajar Tahan Bawa Sulung Kita Bawa Sudah Kita Kasih Lalu Sudah Berjalanan Waktu Benar Jemaat Ada Diberkati Tuhan Nanya Pak Saya Sudah Diberkati Tuhan Terus Berkatinya Orang Lain Gimana Caranya Aduh Saya Doa Lagi Saya Tanya Tuhan Ini Jemaat Yang Sudah Diberkati Tuhan Bagaimana Untuk Menyalurkannya Lalu Saya Tiba Tiba Dapat Satu Impresi Saya Belang Begini Ayo Siapa Yang Sudah Diberkati Tuhan Kalian Kan Memberkati Tuhan Memberkati Orang Orang Sekarang Saya Bila Gini Kumpulkan Uang Yang Anda Tergerak Untuk Memberkati Taruh Dikas Diakonia Bagian Misi Kita Berkati Gereja Gereja Di desa Satu Gereja Satu Gitar Disini Canggih Sudah Musiknya Di desa Sana Gitarnya Nyanyinya C Dreng Keluarnya D Dreng Worship Leader Uratnya Tujuh Gak Ketemu Ketemu Bukan Gak Jagonya Gitarnya Gak Layak Tapi Nyanyinya Semangat Tetap Semangat Sudah Kayak hari ini Jadi saya bilang Siapa yang mau berkati Siapa yang mau satu gitar Tulis Saya Berkati Satu gitar Kita berikan Seratus Gitar Satu gitar Jadi cari Seratus Gereja Gak gampang Cari Seratus Gereja Sudara Kalau mau bagiin Gampang Tapi yang benar-benar Butuh Gampang Saya berangkat Dari Sumatera Utara Saya berangkat Ke Kalimantan Saya berangkat Ke Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur Bawa gitar Sama di akunia Sama-sama pergi Satu gereja Satu gitar Kita kasih Waduh Mereka senang banget Sudara Mereka suka Cita sekali Gak punya Gitar bermerek Tiba-tiba Dikasih Gitar bermerek Itu dipelok Sudah Terima kasih Serius Sudah Sampai di akunia Jemaat dimana saya Yang gak pernah ikut Pengenjilan Kita gak ikut Dibilang begini Power biasa Mereka itu Sangat menghargai Berkat dari Tuhan Dia rawat Yang kedua Saya bilang begini Siapa yang Diberkati Tuhan Lebih banyak Berkati gereja Di desa-desa Yaitu apa Kita perbaiki Toilet WC Saya pernah Penginjilan Sama istri saya Kedera Lampung Lagi mau khotbah Tiba-tiba Istri bilang begini Mau ke WC dong Mau pelepasan Sebentar Tanya kembala Pak Istri mau pelepasan Hah? Mau pelepasan Iya ya Sebenarnya Dia berdiri Ini ibu pendeta Mau pelepasan Gak ngerti dia WC Bahasa Alkitab Kan pelepasan Sudara Oh iya Dia keluar Ini yang ngomong Istri saya Yang istri saya ngomong Dia bersaksi Salah itu Lagi perjalanan Keluar dari gereja Dia bilang Ibu Ibu sudah biasa kan Kalau di tempat umum Oh iya WC tempat umum Biasa Maksudnya tau gak apa Sudara? Di sawah Aduh Dia bilang Kalau yang kayak begini Gak pernah Bisa digikit Uler Bisa diserang Selangka Sudara Ini bisa kakair sendiri Dia disitu Sudara Wah kalau begini Belum biasa Ada tempat yang sedikit Kecilan Dibandingkan yang lebih besar Dibawa ke rumah jemaat Lupanya gerejanya Gak punya WC Serius Saya ini bukan Kalau gak percaya Nanti ajak Dengan Pak Hadi Sudara tau Gak ada Sudara Kalau ada pun Lobang doang Sawah juga Sudara Kesawa juga Itu kan Ventilizer Pupuk Pupuk yang paling sehat Sudara Oke Sudara Akhirnya Istri saya dibawa ke rumah Penduduk yang gak jauh di gereja Masuk Bu maaf bu ya Disini memang kita Gak punya WC yang Seperti di kota Gak apa-apa Gak apa-apa Ada air Dan ada lampu Supaya gak salah 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 pelepasan Sudara Eh bener Masuk Kecil Gelap lagi Cuma pake lampu tempel Wah itu mata kaki penting Sudara Mata kaki penting Sudara Sudara Aku punya mata kaki Gak apa digunain Disitu Digunain tuh mata kaki Sudara Supaya jangan salah nginjak Istri saya baru mau nongkrong Dia bilang Lihat Wah babi Sudara Dia bilang Mau pelepasan naik lagi Gak jadi Sudara Dia bilang Dia bilang Daripada nanti disundul Urusannya panjang Nggak Terima kasih Dia ilang Dia bilang begitu Sudara Rasanya ilang Di WC umum Yang di sawah Sama yang begitu Dia balik Ke saya Udah selesai Udah ilang Bukan selesai Udah ilang Jadi dia tahan Sudara Sama ibadah Kasian juga Wah ketika saya doa Ingat ini Sudara Ini Ini cuma siapa yang Memberkati gereja Gereja di desa Bagaimana Satu gereja Kita targetkan 10 juta Bikin WC Jangan bikin WC aja dong Sudara Bikin apa Kamar mandi Bikin pompa air Kurang lebih 10 juta Sayang Saya gak bawa Gambar-gambarnya Sudara Kalau tau Mereka itu Nampung air Air hujan Lalu disalurin Pake bambu Bukannya pipa Bambu Bambu dibelah dua Dialirin tuh Sengpe ke Bukan nebak air Bukan Gentong-gentong Yang gak kepake Dikumpulin disitu Aduh Saya bilang Tuhan Selama jemaah Siapa yang mau Diberkati Tuhan Yang sudah diberkati Tuhan Kita kirimkan uang Satu gereja 10 juta Saya bersyukur Sudara Air berkumpul Berapa 10 juta Tugas saya Keliling Sudara Saya bersaksi gini Bukan minta uang Sudara Saya ingin berbicara Seperti perwira ini Dia punya hati Untuk bangsa-bangsa Bukan bangsa ini Untuk bangsa yang Sampai tua-tua Yang dia ngomong Dia ini Mengasih bangsa kita Rumah ibadat ini Dia yang bangun Engkau layak Tolong dia Sudara Kalau seorang ingin Ditolong Tuhan Bikin Tuhan heran Sama kita Ada amin Kalau kita bikin heran Teman bang Engkau usah heran Sudah biasa Tapi Tuhan yang bikin heran Betul enggak Gue heran Lo sama gue Iya lah Ada udang Di balik bakso Ada heran ya Sudara No 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 Saya gak kan Begitu ya Jangan salah Sampai jumpa